Tadinya kan aku tuh gak boleh kerja, gak boleh apa, gak boleh ngapa-ngapain tuh gak boleh. Jadi kayak burung dalam sangkar. Ngerasa agak dikecilin sama keluarga papanya kan. Maksudnya, ya gue harus bisa nyekolahin anak yang tinggi supaya gue bisa dihargai orang, dihormatin orang. Tapi bukan dengan begini. Itu trigger berarti? Yes, itu aku gimana caranya memacu diri sendiri. Tetap anak gue tuh harus sekolah tinggi-tinggi. Itu nomor satu aku bilang sama anak-anak. Kamu mau ngapain aja boleh, tapi sekolah itu sampai kapanpun akan kepake. Kamu jadi bintang sinetron, bintang FTV itu sementara. Jadi aku sebagai ayah dan sebagai ibu. Jadi kadang-kadang aku kadang-kadang straight, kadang-kadang longgar. Jadi aku pikir gini, kadang-kadang ada yang marahin. Gak bisa, gue harus jadi seperti ibu dan seperti bapak. Kalau gue keras, terlalu keras. Kalau keluarga utuh, ibunya marah, dia bisa ngadu ke bapaknya. Kalau ini nanti ngadunya ke orang yang gak bener, malah jadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Fena Melinda Channel. Kali ini guys, sebelum aku talk show sama bintang tamu aku kali ini, Mama Rita Amalia, tau dong mamanya Gigi, aku mendapatkan hadiah spesial dari Scarlet Whitening. Mau tau? Ini dia. Taraaa, keren banget ya. Guys, ini adalah eksklusif bundle set twice. Wow, ini kayaknya kolaborasi antara Scarlet Whitening dengan girl band yang namanya Twice ya. Mau tau isinya apa? Tuh. Yeay, keren banget nih. Ini ada facial wash, toner, ada serum, ada day cream, dan juga ada night creamnya. Yang pasti aku pakai semua produk-produk dari Scarlet Whitening. Nah guys, buat kalian semua yang pengen banget nih produk kayak begini, ini bisa kalian pesen di mana? Yang pasti di Shopee, kemudian di Instagramnya, at Scarlet underscore whitening, dan juga di adminnya, admin resminya. Ini ada nomernya di bawah ini. Dan guys, ternyata bukan hanya produknya aja yang ada di dalam eksklusif bundle set twice. Ini ada satu lagi, tuh. Penasaran kan? Ada surat cinta nih dari Scarlet Whitening X Twice. Kita lihat ya di dalamnya ada apa. Aku ngefans banget sama yang namanya Twice tuh. Ini ada fotocard ya. Kemudian ada letter. Nih buat semua Scarlet, sahabat Scarlet tuh. Ini love dari Twice. So sweet banget. Dan ini tuh, ada postcardnya. Wah, keren banget deh. Pokoknya guys, tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau cantik, yang mau glowing, yang mau awet muda. Langsung aja. Pesen eksklusif bundle set twice. Dan kalian bisa langsung pesen, daripada nanti gak kebagian. Langsung aja ya. Cek tuh di Instagramnya, at Scarlet underscore whitening. Thank you Scarlet whitening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda channel. Sebelah saya, ini adalah request terbanyak ya. Karena ini adalah figur dari grandma yang enerjik, yang keren, yang cantik. Yang dedicated sama anak cucu menantu. Ya, siapa lagi kalau bukan? Mbak Rita Amalia, yeay. Hi. Masya Allah, terlalu banyak gitu. Aku baru pertama kali ketemu, dan aku dapat nomor teleponnya dari menantu tencinta Raffi Ahmad. Gimana mbak? Alhamdulillah, gimana Vena gimana? Aduh cantik banget ya. Aduh masya Allah, jangan gitu dong. Saya jadi keringetan nih. Gigi banget, tapi... Versi tua gitu. Ngomong aja. Bukan, bukan. Maksudnya bisa peluk-ketiplek gitu ya? Masa sih? Kalau si adiknya Gigi. Rada dewasa ya, dia yang mukanya. Agak beda mungkin kayak papahnya ya. Kalau ini nih Gigi bener. Jadi aku kayak ngeliat. Tapi enggak loh, tapi ada sebagian orang tuh kayaknya adiknya tuh kayaknya mirip aku katanya. Kalau Gigi itu menado banget gitu, mirip keluarga papahnya. Oh gitu. Masa sih? Iya. Tapi gak tau deh. Baru soalnya kali ya. Kalau lama-lama udah ngeliat papahnya juga mungkin. Tapi kayaknya sih ya, maksudnya ada perpaduan lah. Tapi ini figur kayaknya... Sorry ya mbak, dulu kan mbak lumayan lama ya single mom ya mbak. 20 tahun. Aku baru menjelang 9 tahun. Saya banyak harus belajar. Mbak gimana sih mbak? Single mom 20 tahun tuh pie. Rasanya tuh gimana mbak? Dinikmatin aja kalau aku. Karena kan gini, ketika papahnya meninggalkan kita, aku mencoba untuk... Tadinya kan aku tuh gak boleh kerja, gak boleh apa, gak boleh ngapa-ngapain tuh gak boleh. Jadi kayak burung dalam sangkar ceritanya dulu awalnya. Jadi begitu sudah pisah sama papahnya, kebetulan mertuaku tuh baik banget. Jadi sebenarnya aku tuh pisah sama papahnya, itu tidak divorce. Cuman pisah. Karena mamanya tuh udah bilang sama aku, mama gak mau denger kata cerai ya. Oke, mama ngurus papahnya, ngurus Dion, kamu ngurus anak-anak. Itu, jadi kita pisah aja. Akhirnya cuman begitu. Jadi akhirnya kan aku karena udah pisah ya, kita gak diurusin lagi dong. Otomatis aku harus kerja. Nah, itu awal-awalnya kerja. Itu aku awal-awalnya manajeri Niki Astria. Itu aku belajar kerja aja di situ. Itu tahun berapa, mbak? Asli tahun tunggu anak-anak itu, tunggu gigi 98. Pokoknya anak-anak kelas 4 SD kalau gak salah ya. Ya, sekitar 98, eh gigi tuh 88, 98. Ya gigi umur sekitar 98, 99 lah. Oke. Tonton gitu lah. Langsung kerja tuh ya? Langsung cari kerjaan. Cari kerjaan ya, manajerin yang temen-temen udah kenal dulu. Duh, mau gak gue urusin gitu aja awalnya. Sandy Nayon tuh. Oh, Sandy Nayon ya? Ya kemana ya dia? Ya kemana ya? Halo, Bang Sandy. Aku nyari-nyari juga gak ketemu. Nomor teleponnya udah hilang semua. Aku manajerin Sandy sama Niki. Oh, dua. Awalnya. Nyanyi isambil aku main sinetron. Oh, main sinetron juga? Iya, dulu aku main keluarga cemara. Satu kakak tujuh orang. Kan sama Sandy semuanya bareng-bareng gitu loh. Itu awalnya. Jadi main-main-main, udah. Ya sambil kerja sambil ngurusin anak. Karena kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah. Karena udah sama sekali gak dibiayain sama keluarganya. Jadi bener-bener the real single mom ya? Single fighter. Iya, harus lah. Bisa kita, kan? Bisa kan? Bisa kan? Tapi 20 tahunnya itu loh kok lama banget ya? Dua Dekan. Apa yang membuat kok jadi 20 tahun? Tapi akhirnya kan happy ending kan? Jadi gini. Tahun-tahun pertama itu ya berasa sih. Cuma karena kesibukan aku kan demen sama anak-anak juga ya. Jadi aku tuh ada peranakanku, tak ambil. Maksudnya bukan ambil, aku pinjam misalnya sampai 3 tahun dari baby gitu-gitu. Itu pinjamnya 3 tahun ya? Sebenernya gak boleh, cuman kalau mau diambil aku yang marah duluan. Jadi ponakan-ponakan aja. Jadi anak adikku gitu. Jadi kesibukan aku tuh mencurahkan kasih sayang ke baby. Justru dari baby semuanya. Oh gitu, sampai dia balita tuh yang ngurusin, mandiin. Iya, iya. Aku gigi caca gak pake suster loh, sama sekali. No. Itu gimana caranya? Kerja, iya ngurusin. Karena aku bikin kantor, jadi abis aku selesai sinetron udah gak ada. Maksudnya aku udah gak mungkin, ah udahlah gak capek ya. Kan pulang pagi, aku harus nganter anak-anak sekolah. Terus kalau weekend anak-anak harus ikut. Dulu kan di sekolah bumi, keluarga Cemara syutingnya. Oh iya bener. Jadi mendar mandi, aku pagi pulang kadang-kadang jam 12 ke atas. Nanti jam 5 harus bangun, ngurusin anak-anak mau sekolah, mandiin. Anakku tuh semuanya dulu panjang-panjang fan kalau tau. Ngeramaskinnya pegel ya? Iya, jadi aku pikir udah capek ya. Akhirnya aku bilang, kebetulan pas season abis, keluarga Cemara itu, kru-kurunya pada nganggur nih ceritanya. Bikin sendiri dong PH katanya gitu. Itu awal mula? Awal mula. Frame Bridge. Yes, ya itu. Jadi kita, gak belum, itu aku ngesup dulu. Jadi kita ngesup, bisa ngesup ke, pokoknya bikin FTV. Bukan ke TV, ke PH. Aku belum ada PH dulu. Jadi bikinnya, jadi aku punya kru, punya alat. Pokoknya punya alat, kru punya, pokoknya itu kita ngesup. Jadi misalnya dari PHA, dapet kerjaan, kita yang ngerjain. Oh ya Allah. Awalnya begitu. Bener-bener dari nol ya? Dari nol, dari nol. Alat satu, itu juga nyicil. Aku bener-bener dari nol. Bener dari nol. Beli kamera satu, beli mesin editing satu. Jadi aku bikin kantornya di sebelah rumah. Eh bukan di rumah, dalam rumah, tapi sebelahnya tak pake buat kantor. Kru semuanya tidurnya di lantai, di ruang tamu. Jadi mereka kan kru-nya dari skuabumi ya. Jadi mereka tak tampung di situ aja. Jadi kita anak gigi caca tahulah itu. Jadi ini bener-bener orang-orang yang kayaknya nih, Tiba-tiba, nol. Raya-raya itu berarti mungkin dari kakeknya gigi. Nggak sama sekali. Itu dari keringat asin. Nol dari keluarga, pokoknya nggak ada. Nol dari nol. Jadi usahanya begitu bener-bener. Jadi memang ditinggalin rumah satu itu, Kita tinggal rumah itu bekas mertua aku. Nah itu tak pake buat tempat tinggal, Tak pake buat kantor. Wow. Jadi apa key of successnya tiba-tiba bisa menjadi PH? Frame bridge kan siapa yang nggak tau ya? Amin, Masya Allah. Jadi nggak, jadi kalau aku pikir, Aku kan awalnya ngesup, ngesup, ngesup ya. Terus udah gitu, Kayaknya kok gue udah bisa bikin sendiri nih. Jadi sempat disini, Aku ngesup ke Sinemart tuh, Ke Pak Leo tuh awalnya. Terus lama-lama, Kayaknya nih gue harus bikin sendiri gitu loh. Mencoba untuk bikin sendiri, Makanya jadi frame bridge. Kebetulan kolaborasi sama Pak Sentot. Oh iya. Nah, kalau aku kan bukan dari, Apa kreatif tuh nggak lah. Sama sekali aku nggak. Jadi manajemennya aku yang pegang, Jadi aku bikin, ayo kita bikin yuk gitu. Jadi ada bagiannya sendiri ya? Kalau Pak Sentot kan tau lah. Iya, dia kreatif kan. Terus kita jualan, Duh jualan ke TV-nya juga kayak pengemis. Masa sih? Iya, jadi kita bikin pilot. Ini, oh kita nggak bisa. Kesini, kesini, kesini. Nggak bisa. Itu tahun? Tahun frame bridge, 2000 berapa ya? Sell. Eh, Claire, 2000 berapa sih frame bridge? Sekitar 2000 berapa gitu. Nah, sebelum itu kan kita ngesup makanya. Tapi kan jadi orang udah tau gitu loh. Jadi akhirnya tiba-tiba sinetron apa yang tiba-tiba langsung melejik? Pertama kali frame bridge itu rumah kardus. Jadi itu asli, itu kayak ajaib banget. Kita belum siap apa-apa, Tapi udah bikin pilot kan. Kita nge-bluff aja. Akhirnya SCTV, Kita present ke SCTV. SCTV kayak suka. Terus bisa nggak dua minggu lagi? Padahal kita tuh belum tentu bisa. Tapi karena aku pikir bisa langsung gitu. Wah, itu kalang kabut kita. Wow. Jadi itu bener-bener ajaib banget. Jadi emang rezekinya. Ya, rezekinya memang udah gitu. Nah, kalau 20 tahun itu emang karena fokus kerja, Akhirnya emang nggak pengen cari lagi, Atau gimana? Sepertinya, Fokus kerja, Satu, kedua. Kalau aku dulu tuh mikir gini, Kalau aku punya pasangan, Pasti kita cabang ya. Terbagi. Kerja. Belum tentu ya, Kita kan nggak tau nyaman rezeki ya, Terus anak-anak bisa cocok atau tidak. Nah, karena kebiasaan aku itu sama anak-anak, Dari mereka bayi, Sampai mau menikah, Itu kita tidurnya sama-sama terus. Ya ampun, jadi bonding banget ya. Iya. Jadi mereka mau menikah berpisah. Pisah sekolah ya. Tapi itu, Skype, jaman dulu Skype ya. Itu 24 jam. Cik Gigi itu, Nggak bisa pisah sebenarnya. Jadi dia maunya hidup, Jadi dia lagi tidur juga, Dia bisa pas bangun melihat mamanya. Jaman dulu begitu. Jadi kalau pun, Lagi dikumpul di Jakarta ya, Kita tidurnya ya bertiga. Jadi mereka nih bener-bener, Anak-anak yang tau banget ya situasi mamanya. Tau, tau. Mereka sangat tau. Akhirnya tuh anak dua, Baik-baik banget ya. Insya Allah. So sweet banget. Apalagi Gigi itu, Followernya luar biasa loh. Amin. Itu didikannya gimana sih? Itu yang aku pengen tau. Nggak sih. Kalau aku sih cuma kita, Kalau kita mau dihargai orang, Kita harus menghargai orang. Itu aja sih satu. Dan kita harus tetap bersyukur, Apapun yang dikasih. Kalau misalnya kayak menikah gitu ya. Menikah ya kamu janji sama Allah. Bukan sama manusia. Jadi apapun yang terjadi, Kalau kamu berjanji sama Allah ya, Kamu gimana caranya, Kamu tetap harus ini gitu loh. Jadi ini banget ya, Apa namanya, Aku baru tau loh, Kalau Mama Rita tuh memang bener-bener pejuang ya. Ya enggak lah. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mendapatkan suami yang proper, Kemudian anak-anak dapat mantu yang, Wow ini mantunya sultan loh. Amin ya Allah. Itu adalah mungkin hadiah dari Allah. Itu yang julukin sebenarnya kan orang, Bukan dari mereka. Mereka juga sebenarnya seperti manusia biasa, Karena kan si Raffi itu kan pekerja. Dan aku Alhamdulillah si Gigi sama Raffi ini, Dulu tuh Gigi nih, Aku kasih contoh. Ma, pengen beli tas dong. Ya udah kalau mau beli, Ya kamu harus kerja. Kamu mau enggak main FTV? Oh enggak mau gini-gini. Ya udah enggak usah. Itu mas ABG tuh? Iya, iya. Jadi dia itu, Jadi mereka itu tidak semena-mena minta dibeliin terus dibeliin sama aku enggak. Dua-duanya begitu. Jadi kalau mereka ingin sesuatu ya harus kerja dulu. Enggak bisa enak main minta aja. Jadi dia mau enggak perannya ini? Enggak mau lah perannya jangan begitu lah misalnya. Cariin gitu. Baru mau, ya udah beli. Gitu. Dan aku memang sering lihat sih, Kalau di kredit title itu, Ada tulisan produser Nagita Stavina. Co-producer. Eh, co-producer itu. Kok anak bisa dilibatin tuh gimana ceritanya? Jadi co-producer kan enggak gampang loh kerjaannya. Karena dia itu kan, Jadi kalau biar dia ikut di situ, Supaya kita ngasih honornya enggak terlalu gede. Karena kan kamu bagian dari sini. Oke. Oh dia main juga. Iya. Oh ya. Makanya. Ini pintar juga ya mamanya. Jadi. Jadi gigi main senertan, Cuma di tempat aku sama ada pernah dirapi sekali. Karena kan aku tahu di dunia kayak gitu seperti apa. Jadi ya memang mendingan. Mendingan ya main di tempat kita sendiri. Gitu. Keren ya guys. Ini mama-mama open minded ya. Jadi dia mau ngerekrut anak. Dengan catatan anaknya juga harus bisa ngatur budget. Iya. Iya dong. Tapi juga ada kerjaan lain selain diri. Dan itu kayaknya melatih leadership juga ya. Iya. Jadi jangan gini nah. Makanya tapi waktu sama Raffi, Dia tuh kan orangnya enggak mau diekspos. Si gigi tuh orangnya sangat tertutup sebenarnya ya. Nah ini syukur Alhamdulillah si Raffi tuh gemblengnya bagus banget. Jadi akhirnya dia mau gitu loh. Dia tuh orangnya santai banget kan. Nah sekarang dia jadi, Maksudnya survive dia mau gitu loh. Ya leletnya sih katanya sih masih. Tapi enggak lelet ah. Waktu kemarin aku jadi bintang tabunya Janji Raffi. Gimana sih suka dukanya menjadi seorang Fena Melinda sampai sekarang? Kayaknya sih gak ada. Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Dengan berita-berita apapun seorang Fena Melinda. Wah dulu kan kalau beritanya pasti heboh Fena Melinda. Masak oke. Ya masak bener. Dia kan sempat sekolah di Laden masak. Oh dia emang suka masak ya. Dia suka masak dari kecil. Jadi ini nih yang perlu dibagi nih Mama Rita. Bahwa sebagai single mom ini pasti kita harus strong dong. Yes. Kalau enggak kan tuh anak pada fragile ya gitu. Berarti 20 tahun nih emang Mama Rita emang udah siap ya jadi single mom. Kan kadang-kadang ada orang yang gak komit ya. Aku mau cerai tapi habis itu nangis sana nangis sini. Ya awalnya pasti nangis lah. Pasti awalnya nangis dan pasti ngerasa. Duh gue tuh gak biasa. Aku kan gak biasa kerja masalahnya. Terus gue dapet uang dari mana untuk nyekolahin anak. Dan aku tuh ngerasanya gini. Dulu ya maaf ya. Maaf banget kalau ya ngerasa ya. Ngerasa agak dikecilin sama keluarga papanya kan. Maksudnya ya gue harus bisa nyekolahin anak yang tinggi. Supaya gue bisa dihargai orang, dihormatin orang. Tapi bukan dengan begini. Itu trigger berarti. Yes. Itu aku gimana caranya memacu diri sendiri. Tetap anak gue tuh harus sekolah tinggi-tinggi. Itu nomor satu aku bilang sama anak-anak. Kamu mau ngapain aja boleh tapi sekolah kamu gak. Sekolah itu sampai kapan pun akan kepake. Kamu jadi bintang sinetron, bintang FTV itu sementara. Itu yang terjadi. Mereka dari SMP udah bisa nyari uang sih anak-anak itu. Iya. Jadi nih ya. Penting juga nih ya buat viewersnya. Buat emak-emak yang lagi nonton Fan Ambil Indah Channel. Kali kebanyakan yang nonton ini ibu-ibu. Oke. Aku sudah lihat analitiknya. Mereka senang banget tentang key of sukses ibu tunggal. Kemudian orang-orang yang sukses bisnis. Sebelum aku buka Q&A ya. Karena aku tadi pagi buka open Q&A. Banyak sekali yang ngefans sama Mama Rita. Amin. Jadi dianggap Mama Rita itu bener-bener figur nenek yang funky. Karena masih nyetir sendiri kalau di vlognya ya. Oh ternyata backgroundnya adalah memang orangnya mandiri banget ya. Tapi ada gak selama 20 tahun yang merasa titik terendah? Biasanya selama 20 tahun kok gue gak dapet pendampingnya atau apa. Aku justru gak mikirin itu sama sekali loh Fe. Sama sekali? Jadi aku tuh gini. Aku lebih mikirin hati anak-anak. Oh beneran. Bener. Itu bener. Gak takut tiba-tiba anak gue nanti kalau nikah lagi terus gue siapa yang urusin. Nah itu detik terakhir waktu adeknya Gigi mau menikah. Jadi waktu ada anak-anak si Gigi menikah aja aku gak mikirin. Si Caca itu pernah ngomong sama aku. Waktu Gigi mau menikah. Mama, Mama ini bagiku udah menikah. Mama gak kepengen ada pendamping. Waktu itu belum ada ya si. Iya. Jadi gak kepengen ada pendamping gitu. Enggak ah Mama ngapain kan Mama punya anak-anak. Mama anak-anak Mama itu kan punya kehidupan masing-masing nantinya. Gitu kan. Oh berarti kamu gak mau ngurus Mama ya? Biasa gitu kan. Kita masih orang tua gitu. Udah pokoknya sampai ini. Kebetulan Caca itu kan sekolah-sekolah ya. Ya dia sekolah kan. Terus ya gak bisa begitu mau bawa ngajarin bawa. Saya sampai dua minggu lho kata aja ngomong. Berarti kamu gak mau ngurusin Mama kamu ya? Blah-blah gitu. Sampai marah. Tapi detik terakhir Caca mau menikah. Itu keputusan itu tuh mendadak aja buat aku. Oh iya ya ntar aku sendiri anak gue mau menikah. Yaudah deh gitu loh. Jadi gak sampai mikir panjang itu sama sekali. Enggak. Karena aku tuh pikirannya nanti ya kalau ada suami nanti cocok gak sama anak. Kak ini enggak nanti ada. Pokoknya waktu kita juga. Apalagi anak perempuan. Iya. Waktu kita juga kan harus ngurus suami. Terus gue ngurus anaknya gimana gitu. Jadi ini bener-bener setelah Caca kasih warning ya. Baru kepikir dan alhamdulillah pas juga ada judulnya datang di saat itu. Jadi 20 tahun ini bener-bener pacaran juga gak gitu? Enggak. Enggak. Ah yang bener. Jadi gini kalau aku ada yang ngerasa gini. Kalau ada yang ngerasa maksudnya suka atau apa kan. Kalau selagi dia tidak bicara sama aku gitu loh. Yaudah biarin aja. Tapi kalau udah gue suka sama lu atau apa kayak. Oh gue menjauh gitu loh. Jangan terlalu deket. Jadi gak ngasih harapan. Tuh guys keren ya. Itulah ibu. Ibu itu bisa bertahan 2 dekade. Itu gak ada baperan. Gak ada ya. Aku yang baperan. Aku baperan sama anak-anak. Oh jadi kalau anak-anak lupa nelfon banget. Oh itu. Oh ya aku juga. Kalau gitu. Kalau dulu ingatkan bilang. Kamu dibeliin telepon sama siapa? Sama mama. Jadi kamu dibeliin telepon sama mama. Tapi kamu gak mau. Mama beli telepon kamu supaya kamu bisa ngebunuh mama. Maka kan gitu. Mama itu gak ikhlas ya. Biasalah sama anak-anak. Tapi berasa banget sih. Aku kehilangan anak-anak itu. Karena sempat kan si Gigi sama Raffi 2 tahun tinggal sama aku kan. Oh supaya ada gradasi. Iya. Sudah hilang gitu ya. Jadi karena aduh. Untung ya Raffi itu juga ini ya. Menantu yang baik ya. Mengerti ya. Jadi waktu memilih Raffi atau yang siapa gitu. Ada fit and propertasnya kah? Karena sebenarnya Raffi itu. Kenal sama aku itu udah lama Fen. Jadi udah tau? Jadi udah tau. Jadi dia waktu pertama kah. Dia main di aku itu. Dia tuh baru mulai-mulai main ya. Main di tempat aku. Main seri ya. Main FTV. Jadi kenal sama Gigi sebenarnya udah lama. Jadi aku sangat tau. Raffi tuh selalu kalau ngomongin pacarnya sama aku. Putus sama aku. Ngomong putus. Tentu. Udah boleh dapet-dapet. Udah kayak anak. Jadi udah tau. Nah aku tuh gak kepikiran kok dia yang mau jadi. Jadi begitu. Awalnya aku tuh ngasih kesempatan sama Gigi. Gigi tuh lagi putus sama pacarnya. Dan dia tuh shock banget. Dan ini kayak pacarnya yang terakhir Gigi itu kayak dia tuh kayak bener-bener shock gitu loh. Jadi dia tuh kayak menutup gitu loh. Jadi belum move on, move on. Terus kebetulan Raffi tuh dateng lah. Biasa dia dateng mau silaturahmi aja. Ya karena inget gak waktu abis dia kena kasus. Terus tiba-tiba dia keluar langsung ke aku. Dia bilang aku udah bebas gitu loh. Nah itu awalnya. Nah aku pikir ah. Dan dia pokoknya ya maksudnya aku pikir Gigi biar move on. Jalan lah kamu. Gak usah pacaran gitu loh. Ternyata ya Tuhan menghendaki begitu. Itu udah jalannya Tuhan banget ya. Jadi bener aku bilang ya guys. Kalau kita sabar. Itu jodoh dateng tepat waktunya. Anak udah pada beres semuanya. Kan udah pada gede. Menemukan jodohnya. Nah itu berarti aku berapa tahun lagi ya. Ya gak kan gak perlu begitu. Oh gak perlu begitu. Enggak. Oh iya iya. Nih nih ada pertanyaan nih ya. Dari Gisela Mareta. Mau tanya dong Mama Rita. Gimana caranya bisa akur dan kompak sama besan. Tuh. Ya kalau kita gak ada. Pokoknya kalau aku sih ngerasanya gak ada rasa. Ini ya kalau sama besan ya kita. Ngerasa ya itu keluarga gitu loh. Jadi kan ada sih denger-denger. Ada yang iri-irian. Kalau lebih diperhatiin. Lebih diiniin. Buang jauh-jauh. Itu kan rezeki udah diatur gitu loh. Mereka juga. Pokoknya kalau besanku tuh enak soalnya. Oh gitu ya. Kayak yang dia tuh lembut. Aku tuh bauwe gitu loh. Oh iya Mama Ami kayaknya slow. Slow banget. Iya lembut gitu loh. Baik gitu loh. Anaknya Jumbalita. Ini ibunya. Kok bisa gitu ya guys. Tapi cocok banget ya. Kalau sama besan yang satu lagi. Sama besanku juga lembut gitu. Yang bauwe itu cuman aku. Jadi ini kalau mau suasana ceria undang lah Mama Rita ya. Langsung tuh semua. Langsung ice breaking ya. Oh jadi intinya Mama Rita gak pernah demanding juga ya. Sebagai mother-in-law tuh gak pernah. Jadi ya kayak sodara aja. Aku bikin kayak temen dan sodara. Jadi gak kita gak ban buat kita. Kita harus jaim atau apa. Nah sama sekali gak ada. Bisa ya ibu-ibu yang di rumah. Jangan menuntut menantu anak harus bagaimana tuh gak ada. Kalau aku selalu ngajarin anak-anakku gini. Kalau kita anak saya perempuan. Kamu punya suami. Ada masalah kamu tanya sama keluarga. Jadi kamu ngobrolnya sama keluarga suami kamu. Jangan pernah kamu ngobrol sama kita. Begitu juga sebaliknya. Supaya. Karena biar gimana pun. Dan aku bilang. Orang tua kamu punya orang tua dua sekarang. Aku gak jadi selalu gitu. Ke orang tua kamu kamu bikin salah. Kalau aku ya nih ya. Ke orang tua kamu pasti orang tua kamu akan memaafkan. Betul. Kalau mertua kita belum tentu. Jadi kamu harus lebih. Maksudnya bukan lebih ya. Maksudnya kamu harus hati-hati. Sama-sama ibu soalnya. Tapi jaga perasaan. Iya. Kalau ibu sendiri gak mungkin tidak memaafkan. Tapi kalau mertua itu kita gak tahu ya. Ya kita maaf tapi dalam hatinya kita gak tahu ya. Makanya harus hati-hati. Itu sama aja. Dosanya sama aja. Aku selalu ngajarin anak-anak gitu. Jadi ke mertua itu harus lebih hati-hati. Jangan bikin salah. Wow. Keren ya. Meskipun mungkin Mama Rita in the past itu ada hal yang mungkin gak smooth di dalam perkawinan. Tapi tetap harus untuk anak bijak. Sampai meninggalan mertua aku aku baik sama mereka. Baik. Jadi mertua aku cuma ngomong gini. Kan makanya aku bilang. Ya udah Mama ngurus Dion. Namanya Dion kan papanya Gigi. Kamu ngurus anak-anak. Itu yang terjadi. Tapi itu artinya dalam ya. Iya jadi gak boleh ada kata cerai. Jadi aku tuh pisah sama papanya Gigi. Karena mau menikah. Oh baru itu. Baru aku urus. Papernya baru. Eh baru denger loh. Iya. Kok misalnya gitu. Jadi kita pisah doang. Itu benar. Karena kan gak mungkin dong. Kalau di muslim kan 3 bulan udah. Tapi kan kita gak bisa begitu juga gitu loh. Sementara ya mungkin dia karena memang udah balik. Karena dia udah balik. Jadi itu juga yang selalu dinasehati sama Gigi. Sama adiknya Gigi ya. Bahwa caca ya. Bahwa kalau kita. Omongan kita ke mertua tuh harus lebih hati banget. Yes. Jadi Mama Rita menjaga sampai 20 tahun baru murus ya. Karena mau nikah. Aduh ya Allah. Hari gini. Itu lah namanya bisnis woman. Mulutmu adalah. Iya kan commitment. Itu harus dijaga ya. Jadi itu juga yang membuat frame bridge sukses. Masih ada kan frame bridge? Masih ada kan frame bridge? Frame bridge masih ada. Tapi kita udah vakum 2 tahun ini. Karena pandemi. Tapi nanti akan aktif. Kepengennya begitu lagi. Boleh dong aku ditawar? Boleh. Dengan senang hati. Soalnya kan takut ya. Kalau syuting-syuting waktu itu kan awal-awal kan serem. Masih ngeri ya. Sekarang kan udah ada PCR ya. Ada swab ya. Nah nih. Ada lagi. Namanya dari Ferry Ramadhani 14. Kenapa suami Mbak Rita tidak pernah muncul dan disembunyikan? Kok disembunyikan sih? Gimana nih Mama Rita? Kok kesannya gak? Kan biasanya kan kalau. Baru married. Itu kan di Instagram. Foto-foto mesra. Kayaknya Mama Rita fotonya sama anak cucu ya? Iya. Gimana sih itu Mom? Gak. 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 Oh emang itu kesepakatannya begitu. Gak. 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 Saya mau tanya rahasia sukses beliau di dunia bisnis. Kalau kita dari kalangan bisnis. Misalkan dari nol modalnya seadanya itu gimana? Mungkin bisa di share. Supaya jadi pebisnis yang sukses. Kalau saya bukan jadi kalau dibilang sukses Alhamdulillah. Jadi. Ya kita kerja pakai hati. Passion ya? Iya. Terus. Gak ngoyo. Kalau saya ya. Rejeki itu kan. Kalau saya ngerasanya rejeki itu udah diatur. Nah ini lagi nih. Kalau kita usaha. Dapatnya A. Kalau kita berdoa dapatnya B. Tapi kalau kita usaha sama berdoa dapatnya C. Kita milih yang mana. Dan semuanya udah ada garisnya. Iya. Berdoa dan usaha. Tapi kalau memang kita belum dikasih rejeki ya itu memang garis tangannya gak ada. Kalau saya mah gitu aja sih. Nah ikhlas. Iya. Ikhlas ya kita mengerjakan sesuatu dengan hati. Kalau kita cuma. Maaf ya. Banyak sih kerjaan. Tapi kita kayak nyikut orang kiri kanan. Ya gak berkah. Caranya berbisnis juga. Iya. Iya. Itu gak akan langgeng. Iya gak akan langgeng. Ya dapat sekali dapat ya abis itu selesai juga. Kita gak dapet apa-apa juga. Kalau saya ngerasanya abis. Dengan seni unik kita dapet gede nih. Sekali terjang. Tapi kita nyikut kiri kanan. Atau maaf ya bohong atau apa gitu. Abis itu ya uangnya juga selesai aja. Gak berkah buat kita. Gitu. Tuh simple banget ya. Tapi mungkin dari segi biaya kali. Mungkin dia kan orang yang gak punya ini. Nah bikin. Oh gini. Tau maksudnya. Maksudnya. Nol ya. Jadi dari nol. Jadi saya awalnya itu. Saya pikir. Wah gue bikin PH nih. Harus sewa alat. Sewa ini. Mending uang sewanya itu gue buat beli alat. Jadi kita pinjem uang di bank nih misalnya. Terus kita nyicil. Nyicilnya itu kan kita anggap sewa. Jadi sayang kita punya alat. Newa tetap. Kalau saya awalnya gitu. Oh oke. Jadi enggak melulu. Jadi alat nih misalnya satu episode atau berapa misalnya. Berapa? 5 juta atau 10 juta. Mendingan kita pinjem bank. Uang sewanya kita buat bayarin bulanannya. Dan kita punya. Daripada nih. Ini Phenomenon Day Channel masih nyewa alatnya. Oh jadi begitu ya pola pikirnya. Jadi kita inaitu ilmu. Emang mama sekolah ini ya? Mam ya. Sekolah manajemen. Atau memang learning baru? Aku tansi. Enggak. Oh aku tansi. Pantensi. Jadi perhitungannya detil ya. Dan sampai sekarang apa kedepannya nih? Kan frame bridge ya. Apa ada bisnis lain. Kayaknya ada catering kalau enggak salah. Udah enggak. Oh udah enggak juga. Jadi yang catering yang untuk kayak aplikasi sebenarnya udah enggak. Jadi aku cuma sekarang mau coba untuk frame bridge mulai lagi ya. Nge-vlog-vlog lah sambil sama cucu. Oh jadi bener-bener judulnya menikmati hidup. Yes. Bener ya. Karena kayaknya semua sudah tercapai sekarang. Yang paling penting bagi seorang ibu ngeliat anaknya happy. Apalagi juga sudah mau punya anak kedua. Wuh lucunya. Laki lagi ya? Iya. Oh kayak aku ya. Laki-laki adanya cewek-cewek. Oh iya jadi empat ya. Lengkap ya. Oke ini ada lagi nih. Mama. Dari Jesial Maidah. Tolong tanyain Mama Fena ke Mama Rita. Antara A.A. Rafathar sama kakak Caca yang paling disayang yang mana? Kok kelihatannya Mama Rita lebih ke kak Caca. Ini maksudnya. Anaknya Caca kali ya? Anaknya Caca kali ya? Kalau aku mah semuanya rasama ya. Sama semua. Cuman mungkin kesininya waktunya banyak sama anak-anak Caca. Mereka lihat dari Instagram. Ya mungkin. Karena si Rafathar kesibukan, dia sudah SD. Jadi kesibukannya ya. Jadi kan susah ya. Kalau Ansara itu kan masih TK ya, masih playgroup. Dia kan baru 3 tahun. Jadi waktunya lebih banyak. Jadi kalau Rafathar waktunya itu ada les, ada kursus, ada ini agak repot. Belum jadi bintang iklan. Jadi memang waktunya banyak ke anak-anak Caca. Tapi semua sama. Tapi sayangnya sama semuanya. Tuh kan, ada banyak yang memuji. Dari Farfari K28, Mama Rita makin awet muda dan cantik. Masya Allah. Tuh pada nanya. Rasanya ikhlas. Ikhlas ya. Seikhlas apa? Ikhlas dan bersyukur. Oh gitu. Yes. Berarti ini gak pernah ada masalah yang membuat Mama Rita tuh kayak deep down tuh gak pernah ya? Ya pasti ada. Tapi kan kita kalau kita, kalau aku sih gini, harus dikeluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Keluarin ya, kita paling sama temen terdekat atau apa ya kita sharing. Abis itu yaudah. Kalau dipendam memang iyalah pasti. Oh jadi Mama Rita ekspresif ya? Ya. Langsung-langsung. Oke. Jadi itu yang membuat kayaknya apa-apa? Ya haruslah. Jadi kalau orang dipendam kan jadi, ya ada kalanya waktunya. Aduh, kalau udah kayaknya gue ini gak bisa cerita. Butek pasti mukanya. Tapi aku jadi penasaran gini loh. Biasanya jadi single mom 20 tahun kan yang namanya permasalahan itu kan luar biasa. Belum nanti pandangan orang. Nah itu gimana Mama Rita? Enggak sih. Kayaknya sih. Enggak sih. Gimana tuh? Bisa meng-overcome bahwa image kita akan tetap baik-baik aja. Itu gimana? Karena kan kita ada kegiatan. Ada pekerjaan. Dan kita, apa sih? Ya aku perginya sama anak-anak terus. Dan itu pasti kemanapun huyung kesana sama anak-anak. Huyung sama anak-anak. Jadi itu juga salah satu yang bisa meng-cut omongan orang. Yes. Tuh kan. Jadi intinya jadi single mom tuh keren ya. Dan aku orangnya gak bergaul yang ngumpul, nongkrong gitu. Itu gak sama sekali. Jadi orang rumahnya hidup aku ya kerja dan kerja, 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 kerja dan anak-anak untuk anak-anak. Wow. Sebetulnya ini bisa jadi contoh ya guys. Bahwa kita kalau nyari jodoh gak perlu repot-repot. Toh jodoh tepat pada waktunya. Dapet sendiri. Bayangin biasanya ya orang 20 tahun. Gila lah gue udah 20 tahun. Wah ini tanda-tanda gue gak laku tuh gak ada. Aku kan anak-anak justru ngomong, mama dong gini-gini. Enggak lah mama gak mau. Emang anak-anak saya gak bisa ngurus itu. Saya sampe berantem beneran itu. Jadi itu permasalahan semua orangnya. Nah guys ngobrol sama Mama Rita tadi. Karena tadi break sebentar ya. Ada azan ya. Aku tuh amazed dan termasuk kagum loh aku. Masya Allah jangan kamu gitu. Enggak bener. Aku orangnya gak suka basa-basi ya guys. Maksudnya gini aku gak heran kenapa Nagita itu bisa menjadi karakter seorang istri dan seorang ibu yang tough. Karena dia tumbuh dan besar di tangan seorang ibu yang bener-bener dedicated. Ternyata ini no babysitter ya guys. No. Hebat. Makanya ini otot-ototnya terlatih ya. Nah ini ada ototnya terlatih. Tuh jadi kita mandi. Masak iya bener. Aku nganter sekolah pagi. Karena waktu itu ada supir sih tapi dia datangin siang. Jadi tetap pagi abis kita beresin mandiin gini ngasih makan. Dan aku tetap sempat masak buat bekel mereka. Aku gak pernah ngasih jajan anakku loh. Sampai kelas 5 SD. Aku bikinin dari rumah. Dan gigi caca itu gak tau duit. Sampai kelas 5 SD. Jadi dia makan bekel. Sekali-sekali dia minta bekel pernah tuh minta uang jajan. Dibilinnya apa? Ayam yang kecil-kecil warna-warni. Terus keong yang ha 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 gitu. Jadi dia gak pernah jajan di sekolah. Berarti masakan Mama Rita enak ya? Ya menurut anak-anak gitu. Menurut anak-anak itu jadi... Kalau gak enak gak dimakan dong. Ya karena dia terbiasa. Pasti buat mereka enak lah. Buat anak-anak gitu. Jadi memang gitu. Jadi semuanya itu gak pake siapa-siapa. Ada pembantu sih ada. Tapi pasti puas ya? Oh puas banget. Rasanya begitu ngeliat sekarang gigi menjadi seorang ibu. Akan dari dua orang anak. Ternyata itu adalah hasil ceripayah Mama Rita dari nol. Itu rasa kepuasannya gimana? Ya puas banget. Tapi maksud aku tuh kalau aku sih dulu berpikirnya gini. Dulu tuh sama papanya suka berantem gitu loh. Sampai kapan sih tidur sama anak-anak terus. Saya bilang nanti anak-anak udah gede kan kita udah gak bisa tidur sama anak-anak. Kita udah gak bisa peluk-peluk. Pikiran gitu sebenarnya juga salah sih sebenarnya. Jadi anak-anak tapi alhamdulillah. Anak-anak gak mandiri. Tapi alhamdulillah itu kok bisa mereka mandiri. Aku tuh surpres sama gigi sama caca. Setelah nikah kok bisa ya. Oh kok osrali mah enggak. Kalau udah cucian banyak mah kesini. Beneran. Itu rumah kayak. Ya Allah. Itu sama sana tukang cuci, tukang setrika, tukang beres-beres. Bukan seneng-seneng. Jadi itu belum mandiri. Belum. Setelah menikah. Aku surpresnya setelah menikah. Aku takutnya ya Allah nih bisa gak ngurus suaminya gitu. Ternyata bisa. Itu apa kira-kira yang membuat mereka sakdek, saknyet, set switch gitu. Karena aku rada bawel ya. Masih pacaran aja nih kadang-kadang. Aku kan suka kalau misalnya ada pacarnya itu. Karena aku sendiri ya di rumah kadang-kadang. Kalau weekend nginep sini dong rame-rame gitu loh. Jadi suka nginep jadi kita tahu gitu loh. Aku tuh pengen tahu karakter ini laki-laki seperti apa gitu loh. Pacarnya boleh nginep. Boleh. Yang penting diawasin. Oh iya kan ada aku di rumah. Tidurnya kan anak-anak sama aku. Oh iya bener ya. Jadi mereka gak tidur. Punya kamar tapi mereka gak tidur sendiri. Jadi mau ngapain gitu loh. Dan kita ngeliat kalau kita lebih deket aku sebelum. Biasanya sebelum nikahin anak. Anak-anak calonnya aku bawa jalan kemana gitu traveling. Kita tahu nih karakter seperti apa ini laki-laki gitu loh. Nah kenapa aku bilang selalu misalnya pas bangun tidur. Itu kasih minum ke gitu loh. Tawarin makan kek bikinin sarapan. Nah itu selalu saya ajak mungkin. Akhirnya terbiasa mungkin. Ih keren ya. Jadi mama Rita tuh punya seribu satu cara ya. Untuk fit and proper test. Untuk ngurus anak. Wah ini emang. Tapi emang gitu ya mbak. Kalau kita jadi apa single mom tuh kayaknya ilmu itu ada ya. Langsung bisa terlalu sendiri kita. Mikir sendiri. Iya karena kan kita udah gak tergantung. Makanya saya ngajarin. Gigi, caca, mama gak kepengen apa-apa. Yang penting kamu sekolahnya bener. Punya suami nanti punya gaji gede gak apa-apa. Kamu alhamdulillah. Tapi kalau kamu ada apa-apa. Kamu punya keahlian. Kamu punya kemintar. Kamu bisa kerja. Kita jangan tergantung sama laki-laki. Wow itu yang selalu di. Itu harus. Itu penting buat siapa aja. Ya guys ya. Jadi jangan terlena dong. Jangan. Mau itu suami kaya. Atau apa. Kayak keluarganya kaya. Kalau ada apa-apa. Kita juga tetap sendiri. Belum tentu. Nah kita harus punya pegangan. Perempuan itu harus mandiri. Nih ada artikel. Aku mau tanya aja. Raffi Ahmad ingin kasih nama putranya King Raja Sultan. Rita Amalia kasihan anaknya. Kenapa sih emang? Terlalu berat. Udah King. Udah Raja. Ini ini. Udah Sultan. Ini beneran apa bercanda? Kan Raffi Ahmad suka bercanda. Iya bercanda. Oh bercanda. Itu terlalu berat. Terlalu berat. Kita gak boleh juga. Ya nama sih sebenarnya apa aja. Tapi kalau udah memberatkan untuk anaknya nanti kasihan. Udah King. Ya. Raja. Sultan pula. Uh. Aduh lucu ya. Jadi kalau punya mertua kayak begini mah dijamin kagak ada drama ya guys. Karena kayaknya uh kayaknya semua omongan, tema, semua paham ya. Kayaknya. Jadi mam. Ini kan yang namanya Raffi Ahmad. Ini kan boleh dibilang apa ya. Ya Sultan. Ya sukses. Masya Allah. Gimana caranya menjaga supaya perkawinan mereka itu tetap dalam koridor ya. Karena kan banyak sekali berita-berita dan lain sebagainya. Tapi kayaknya tetap mama Rita menanggapinya tetap mengayomi menantu anak tanpa membeda-bedakan. Itu gimana? Kalau aku pikirnya gini ya. Apapun yang terjadi di rumah tangga. Siapapun. Mau kita ngomong. Itu gak benar. Ini gak benar. Tapi kalau mereka masih bersatu dan mereka saling pengertian. Mereka saling keterbukaan. Kita gak bisa. Orang tua gak bisa ikut campur. Kalau aku sih. Kalau mereka sudah memutuskan. Ya jalanin. Lu mutusin untuk terima dia. Apa adanya. Ya kamu jalanin. Karena selalu ngomong. Pokoknya si Gigi nih. Kalau aku tanya gimana Gigi. Kalau aku udah gak kuat. Aku akan ngomong sama mama. Jadi kita gak perlu takut. Jadi mama tuh bukan yang. Ada berita konfirmasi gak. Bukan begitu. Gak. Ada privasi. Ya. Kalau dia cerita. Saya kasih tau. Kalau dia gak ngomong. Gak. Gak kepo. Gak. Gak boleh. Itu mami-mami itu yang membuat jadi masalah ya. Padahal anaknya gak apa-apa. Iya. Sekarang kita yang 2000 ternyata anaknya. Besar-besar juga. Kan ngapain. Kita jadi musuh atau menantu ngapain. Benar-benar. Gitu. Itu yang harus dijaga juga. Tuh jadi mertua zaman sekarang ya. Mendingan sibuk jadi. Apa kek? Apa kek? Harus menyibukkan diri. Supaya kita gak pengen tau. Pokoknya tuh anak itu udah kita lepas. Itu udah. Bukan tanggung jawab kita. Kita kalau dia bertanya kita jawab. Kalau dia enggak ya kita ngomong. Kamu hati-hati ya. Udah itu aja cukup. Keren. Nanti gue juga gitu. Kalau Fero menikah. Kalau menikah harus begitu. Santai. Kalau enggak kita kepikiran. Duh. Nanti ada orang gosik. Iya. Mbak-mak katanya si Rafi gini-gini. Masa sih? Gitu aja. Oh gitu ya. Orang jadi mental ya. Malas gue ngomong sama Mama Rita. Enggak ngaruh gitu ya. Oh gitu. Jadi sebetulnya mam. Dari kesimpulan ini semua. Kok Mama Rita bisa jadi orang yang sans ya. Santai apa. Semua itu. Dedikan siapa sih mam? Mamaku dulu begitu sama papaku. Oh gitu. Itu begitu. Jadi enggak apa ya. Karena saya dulu menikah. Aku menikah sama papanya Gigi. Itu sebenarnya enggak disetujuin awalnya. Awalnya. Karena beda agama ya. Terus kebetulan. Terus akhirnya papanya mau ke muslim. Terus aku ada masalah sama papanya. Aku juga enggak cerita sama orangtuaku. Dan mereka juga enggak mau cari tahu. Cuma bilang. Padahal kadang-kadang. Itu di. Lah Deni dong. Itu minum gini-gini. Malas lah gitu misalnya. Mereka tuh enggak ikut campur. Padahal mungkin mereka udah tahu. Karena aku ngerasanya ya. Itu karena. Keputusanku sendiri. Dan karena gue enggak. Mereka awalnya enggak disetujuin. Tapi gue melakukan. Ya harus gue tanggung sendiri. Gitu loh. Kalau aku dulu gitu kan. Coba yang saya ada. Enggak nangis-nangis. Oh gimana enggak. Sama sekali. Mau kawin. Tapi begitu enggak enak. Mama baka enggak ada ya gitu ya. Itu tuh guys. Jadi itu mental ya mbak. Tapi kayaknya related enggak sih mbak. Kalau orang yang memang kerja. Pekerja. Itu biasanya lebih konsekuen. Dalam menghadapi cobaan hidup. Iya dong. Harus dong. Harus dong. Ya kalau kita udah mau. Apa ya. Menentukan hidup kita begini. Ya kita harus konsekuen. Kalau aku sih ngerasanya gini. Ya udah gue enggak mau mikirin lagi. Bodo amat. Gue aku jalan lurus ke depan. Enggak usah kiri kanan. Gitu loh. Wow. Tuh guys ya. Keren ya. Jadi sebenarnya hidup tuh simple. Simple. Simple banget. Simple. Tapi yang buat enggak simple. Kalau orang tidak punya mental yang kuas. Nah mental yang kuat itu enggak datang instan. Enggak dong. Itu didikan dari orang tua. Kayak pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Iya. Jadi ini gigi sabar ini. Nurun dari mana ya? Dari papanya apa dari papanya ya? Jadi gini. Kalau yang aku denger dia itu. Kenapa begitu ada yang ngorek dia ya. Jadi dia ngerasanya dia enggak mau hidupnya kayak waktu dia jadi anak. Karena kan waktu dia jadi anak itu enggak ada sosok seorang ayah. Jadi aku sebagai ayah dan sebagai ibu. Jadi kadang-kadang aku kadang-kadang strike, kadang-kadang longgar. Jadi aku pikir gini kadang-kadang ada yang marahin. Enggak bisa. Gue bisa harus jadi seperti ibu dan seperti bapak. Kalau gue keras terlalu keras. Kalau keluarga utuh ibunya marah dia bisa ngadu ke bapaknya. Kalau ini nanti ngadunya ke orang yang enggak benar malah jadi rusak. Jadi saya enggak bisa terlalu keras gitu loh. Karena dia juga harus bisa ngadu ke saya. Ya keras iya. Tapi dia enggak akan salah jalan. Kalau ngadu ke orang yang tepat oke. Kalau enggak kan kita enggak tahu. Gitu. Jadi intinya Mama Rita udah merasa cukup ya. Dengan mendampingi anak sampai fokus enggak menikah lagi. Itu buahnya adalah seperti ini sekarang. Moga-moga. Karena dia juga memikir pokoknya gue enggak mau kayak gue enggak punya bapak gitu loh. Jadi dia mungkin ya apapun yang dia lakukan ya itu keputusan dia. Dia harus mencoba untuk menerima. Ya sabar tuh kan ada buahnya pasti. Benar-benar. Iya kan? Benar sekarang. Itu banyak sekali yang melabelkan Gigi itu adalah istri yang paling sabar sedunia katanya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya terlihat banget perubahan Raffi. Karena mereka kan punya Instagram dan juga punya YouTube channel. Hanya orang kan jadi mengikut ya kisah hidungnya. Kan itu beneran ya Mama ya? Bener dong harusnya. Iya kan? Bukan yang kayak. Yang mana nih yang bener? Bukan. Maksudnya kehidupan mereka yang harmonis itu baik. Oh harmonis mereka harmonis. Iya iya iya. Iya iya iya. Tapi karena mereka banyak sibuknya juga ya memang gak ya ketemu ya harus begitu. Jadi memang mereka kan dua-dua tuh sibuk loh. Aku aja hampir jarang ketemu. Jadi kalau gak aku yang nyamperin. Kalau dia kalau misalnya tinggal. Mama aku lagi disini. Kalau mama nyamperin ya nyamperin. Susah banget waktunya. Bener. Percaya. Percaya. Aku kesitu aja aduh kurun nanti habis ini iklan ini. Endorse ini. Tapi emang aduh luar biasa. Nah ini terakhir dimah. Sarah Kusinta Amalia laksan ritual sebelum beri nama anak. Ditolak Nagita Suavina. Gak boleh gitu dong. Ini gimana nih? Sebenarnya kalau untuk nama itu gigi itu jago loh kasih nama. Oh Rafathar juga. Katanya Rafathar ya Rafi. Tapi maksudnya gigi itu jago banyak kan keponakan dia yang kasih nama juga. Terus adek-adeknya yang laki dia yang kasih nama. Banyak kok yang dia ikut memikirkan gitu. Sebenernya sih enggak. Aku tuh cuman bohong-boongan aja. Enggak ada. Boong-boongan aja ya. Jadi intinya guys pokoknya kalau kita ngeliat bagaimana keharmonisan gigi dan Rafi itu enggak lepas dari apa ya namanya. Jadi ini bener-bener tambah solid. Tambah menyatu. Jadi kayak keluarga. Orang kita kadang-kadang berpikir apa kita tinggal satu rumah aja ya. Oh iya. Tapi kan mama Ami masih sendiri ya. Iya. Oh itu juga mama Ami dedicated banget buat anaknya. Kapan nanti Fena Melinda Channel. Tuh Tuh Ami ayo kita ngobrol. Masa sih jadi orang ketawa mulu gak pernah ada sedih. Ya ada dong. Kita sedih sendiri aja jangan dikasih liat ke orang dong. Kenapa masih begitu? Kalau kita bahagia kita sharing ke orang. Kalau kita sedih buat kita sendiri. Kenapa? Kenapa ya? Ya gitu aja pokoknya. Jadi ini emang orangnya fun banget guys. Makanya ide membuat awet muda. Amin. Banyak yang nanya resep awet muda apa mam selain. Ketawa ikhlas dan bersyukur. Gak olahraga maksud gak ada mam. Oh iya adalah pastinya. Ini terakhir dong nyanyi dong. Oh jangan. Gak bisa. Sekarang suaranya udah vales. Karena kebanyakan apa nih? Kebanyakan mistis ya. Jadi kebanyakan ngomong-ngomong. Enggak juga. Kembalan ini ngomeng. Enggak tapi apa achievement yang belum tercapai. Dalam hidup seorang Rita Amalia. Apa ya? Masih ada dong. Yang pingin banget tapi kok belum ya kesampean. Apa ya? Pengen bikin restoran. Pengen bikin restoran. Oh iya bener pengen bikin restoran. Apa aja? Karena dengan itu aku tuh gini. Ngebayangin dulu mamaku tuh guru masak. Mama aku. Jadi anak-anak aku juga suka masak. Kaca dia sempet sekolah juga di London masak gigi juga. Aku tuh gak sekolah masak tapi aku doyan dengan suka masak gitu loh. Kemarin sempet bikin restoran tapi ya caur deh. Kenapa covid? Covid. Iya. Ya udah gitu. Nanti teks restoran apa masaknya? Apa ya? Ya apa aja sih pokoknya yang penting restoran. Buat tempat aku nongkrol. Bisa ngajak teman-temanku makan. Ngobrol gitu. Kita kalau banyak ngobrol ketemu orang awet muda loh. Oh iya bener ya. Iya. Kalau di rumah terus gimana? Maksudnya aku bertanggung ah ke rumah mamaku. Iya seneng banget gue. Aku coba lihat di Youtube nih. Ada-ada yang ngedesain. Oh ada yang ngedesain. Jadi intinya di umur yang 59 tahun semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh gak pesen-pesen buat semua perempuan Indonesia. Bagaimana calonnya kita menjadi orang yang strong. Menjadi orang yang happy all the time. Jadi buat semua guys ya cewek. Yang satu penting kita harus punya harga diri. Itu satu penting. Harga diri jangan. Kita harus mandiri. Apa ya? Mandiri. Jadi harga diri dan mandiri. Jadi kita tidak. Pokoknya. Apa ya? Bukan dihina ya. Aku bilang. Supaya kita tidak dilecehkan. Udah itu doang sih. Hanya itu. Mandiri. Dan harga diri. Dan harga diri. Iya. Wow. Itu legacy yang selalu. Gak usah dengerin kiri kanan. Oke. Iya. Itu satu hal. Kalau kita banyak ngomong gini-gini belum tentu. Kita dengerin orang yang kita deket aja. Oh iya. Penontonan dong. Penontonan ada 2 ribu kok gak tepuk tangan? Oh tepuk tangan. Iya. Ini penonton terakhir. Kan ini kan matu dua. Anak dua. Boleh dong pesen buat anak sama anak sama matu. Jadi seorang hari. Buat anak sama mantu yang penting. Rukun-rukun. Bahagia saling terbuka. Pasti sampai janah. Amin. Pasti. Karena keterbukaan itu nomor satu loh. Kita berumah tangga. Ya. Jangan ada di sini-sini. Jangan. Karena kalau itu bisa jadi fitnah. Kita gak tau. Kalau kita cerita. Ini satu contoh. Kita punya temen cowok gitu loh. Padahal itu sahabat kita. Kalau gak tau tiba-tiba suami kita atau istri kita punya temen cewek gitu. Kalau kita gak cerita sesuatu dipikir. Ada kan. Orang gak tau. Orang ngeliat. Oh itu. Pergi berdua. Padahal dia tau. Kalau kita tau. Gue pergi sama dia itu temen gue dari. Jadi saling terbuka nomor satu. Komunikasi. Komunikasi. Cucu mau empat. Apa maksudnya buat. Wah saya maunya sepuluh. Aku tuh keluarga kecil kan. Maksudnya gigi caca. Gafrel sekarang ada gitu. Kalau cuma dua-dua-dua enam doang. Ya dia buat Rafathar. Ini banyak fansnya loh Rafathar. Ya aku tanya aja anakku mau ketemu Rafathar. Ini mama kenapa aku jadi. Dek-dekan. Dia tuh auranya ganteng banget. Buat Rafathar sama buat siapa yang anaknya. Ansara Aruni. Kan baru tiga ya. Tiga. Mau empat. Mau empat. Apa pesen-pesen buat cucu cewek-cowel yang ganteng-ganteng yang cantik. Jadi anak soleh. Yang nurus sama orang tua. Pokoknya jangan lupa solat nomor satu. Yeay. Itu lah guys. Pesen-pesen dari seorang Mama Rita. Perempuan hebat. Yang meskipun usenanya sudah 10 tahun di atas saja. Tetap keren. Karena semangatnya gimana mau sama peran. Pasti jodoh. Yes. Bener. Bener. Oke guys. Pokoknya jangan lupa untuk salat. Nonton fan Amerindai channel. Jangan lupa untuk subscribe. Like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guys. Tadi udah menyaksikan kan talk show aku dengan Mama Rita Amalia. Nah guys. Sekarang aku lagi mau reaction. Terhadap satu video. Ini keren banget. Yang jelas ini kolaborasi. Antara produk lokal nih. Produk Indonesia. Tapi kualitasnya luar biasa. Dengan girl band Korea Selatan yang paling hits. Yaitu Twice. Pasti lagu-lagunya udah pada tau dong. Kayak The Feel. Boyai, boyai, boyai. Oh yeah. Aku nge-fans banget sama Twice. Aku pengen kasih tau kalian ya. Jadi selain produk-produk Scarlett yang bener-bener berkualitas. Yang juga udah registered. Bepom. Dan yang pasti aku pake juga nih liat nih. Ada apa ya. Facial washnya. Ada juga toner. Ada juga serum. Ada day cream. Ada night cream. Dan kesemuanya itu. Aduh bener-bener di apa. Terjemahkan di video mereka nih ya. Video terbaru dari Twice dan Scarlett Whitening. Tentang eksklusif bundle set Twice. Kita liat ya videonya. Udah gak sabaran kan? Yuk. This is Twice's favorite skincare. Scarlett. One, two, three, come in. Feeling so fresh. Go, go, go. Ready to glow. Ah bener kan guys. Keren banget tuh. Aduh aku sampe gimana ya rasanya. Karena aku pake juga produk-produk dari Scarlett Whitening. Nih salah satunya adalah tuh. Herbalism Markworth Mask. Ini adalah masker wajah terbaru dari Scarlett Whitening. Jadi tadi ternyata dipake juga sama mereka sama Twice. Dan juga mereka juga pake ini nih guys. Seriously Soothing Hydrating Gel Mask. Ini adalah produk juga terbaru dari Scarlett Whitening. Ini masker wajah juga. Jadi ini kombinasi ya guys ya. Jadi kalo dari sembilan personil tadi pasti mukanya kan ada yang cenderung kering atau cenderung berminyak. Nah buat aku yang kombinasi aku bisa pake dua-duanya. Dan ternyata guys nih. Aku juga liat ternyata Twice ini pake serum dari yang namanya Scarlett Whitening. Serumnya adalah Brightly Ever After Serum. Nih buat kalian nih yang pengen mukanya lebih cerah, lebih glowing, lebih moist. Udah deh langsung pake aja. Jadi aku gak salah pilih ya. Aku nge-fans sama Scarlett, aku juga nge-fans sama Twice. Aku nge-fans sama Scarlett, aku juga nge-fans sama Scarlett, aku juga nge-fans sama Scarlett. Let's rise together. With Scarlett power. Scarlett will build your beauty. Tuh kan guys apa aku bilang. Ternyata Twice itu pake semua produk-produk dari Scarlett Whitening. Makanya gak heran ya mereka itu bener-bener cantiknya tuh alami karena apa. Meskipun mereka kayaknya show, mungkin pake makeup. Tapi bener-bener mereka tuh kulitnya glowing banget. Kulitnya kayak kulit baby. Pastinya kalian juga pingin dong kulitnya lebih awet muda, lebih moist, lebih glowing, dan mencerahkan. Putihnya tuh bukan putih-pucet guys. Nah, aku melihat mereka tadi pake ini nih. Brightly Facial Wash. Wah, ini keren banget guys. Karena aku juga pake. Aku pake setiap habis makeup. Aku bersihkan dengan yang namanya cleansing. Kemudian aku bersihkan lagi nih biar bener-bener terangkat semua kotoran dengan facial wash ini. Karena mengandung glutathione, aloe vera, kemudian dengan rose petal, dan juga ada vitamin E-nya. Dan guys, ternyata mereka melengkapi juga nih twice nih. Tadi aku liat nih, salah satu personilnya pake yang namanya essence tonernya. Ini keren banget sih guys. Karena wanginya aku suka banget. Jadi kita udah bersih mukanya tadi pake facial wash. Pake lagi tonernya untuk lebih menyegarkan kulit. Nah guys, terus aku liat juga. Ternyata mereka rajin banget yang pake serum. Ini serum bagus banget. Tadi kan aku udah bilang ya. Pokoknya harus ritualnya berurutan. Dan ternyata mereka pake nih. Kalau siang hari mereka yang pake namanya Brightly Ever After Cream Day-nya. Tuh guys, ini cara pakenya gampang banget. Aku kasih lagi ya contoh kalian. Kan aku suka banget nih. Enak banget dan lembut banget. Caranya gampang, gak usah terlalu banyak ya. Tuh, kita pake. Dan caranya adalah upward ya. Tuh, naik ke atas. Nih buat ibu-ibu kayak aku, jangan turun. Jadi kalau aku liat tadi twice, aku termotivasi ya guys. Untuk selalu pake produk-produk Scarlett lebih teratur lagi. Ini untuk siang hari ya guys. Nah, aku liat juga ternyata mereka rajin banget pake night cream-nya. Dari Brightly Ever After Night Cream. Nih ada juga nih kayak gini. Gak usah banyak-banyak, yang penting teratur. Tuh. Nah. Kita ambil. Tuh. Sama seperti tadi guys. Upward motion ya. Ini untuk refill your beauty. Tuh. Ih, langsung berasa guys. Langsung muka aku kayak lebih tight. Dan bener-bener ini namanya harumnya. Aku suka banget. So guys, tunggu apa lagi? Pokoknya, kalian beli aja nih. Yang namanya Exclusive Bundle Set Twice. Karena selain kita dapet produknya tuh. Ini tadi aku kasih liat tuh. Produknya lengkap banget. Ada juga surat cinta nih dari Twice. Menasaran kan? Tuh. Nih kayak gini nih guys. Jadi kalian gampang banget. Langsung aja bisa beli lewat Shopee. Kemudian lewat Instagram mereka. At Scarlett underscore whitening. Dan juga bisa langsung beli ke admin-nya langsung. Admin resminya. Ini nomor teleponnya ada di bawah ini. Pokoknya jangan khawatir guys. Tuh. Aku mau kasih tau kalian. Ini ada surat cinta nih tuh. Dari Twice. Seneng banget ya. Tuh. Terus ada. Ini ada foto post ya. Pas foto. Atau foto post nih. Keren banget nih. Terus ini yang terakhir. Ada postcard dari Twice. So guys. Tunggu apa lagi? Cepet beli. Nanti kehabisan loh. Nyesel loh. Nah guys. Sekarang masih penasaran kan kalian. Kira-kira apa lagi nih kejutan dari Scarlett whitening. Karena kemarin aku tau banget. Ada yang namanya Song Jong Ki. Wah itu aktor Korea. Juga berkolaborasi dengan Scarlett whitening. Kira-kira siapa ya. Next bintang yang akan berkolaborasi dengan Scarlett whitening. So makanya langsung cek terus tuh di Instagramnya. At Scarlett underscore whitening. Jadi guys. Aku mau kasih tau kalian ya. Buat semua yang rajin nonton Fenamil Indai channel. Dan juga yang pengen cantik. Yang pengen glowing. Pengen awet muda. Pengen moist. Langsung aja. Kalian harus tau nih ya. Yang namanya apapun yang ada di dalam diri kita. Harus kita syukuri. Harus kita rawat. So. Refill our beauty. By Scarlett. Sub indo by broth3rmax